Inilah artikel yang berisikan wawancara tentang kehidupan selebritas yang Nika jalani, tentang cibiran orang akan karirnya dan tentang kehidupan pribadinya. Nika juga berbicara tentang yayasan yang sedang dibangunnya dan harapannya untuk yayasan tersebut. Artikel ini diambil dari majalah Tiara edisi nomor 98, 13-26 Februari 1994. Dan berikut ulasan selengkapnya. Cinta yang dalam setiap lagu disenandungkan Mojang Bandung berwajah sendu ini seakan terasa manis. Ternyata dalam hidupnya tak lebih dari sepotong nada minor. Apa yang membuat hatinya menangis? Biarin orang bilang suara keke beraninya cuma di slow rock. Malahan ada yang bilang kalau bukan lagunya Deddy Dores, nggak bakalan keke dapat BASF Award sampai 3 kali berturut-turut. Habis lagu-lagu Kang Deddy Dores cocok buat suara saya. Masa mesti maksain pakai lagu orang lain? Pokoknya seberka sinar bintang kehidupan dan biarkan aku mengalah cukup melekat di hati penggemar kan? Itu saja sudah bikin kekepuas dan bangga. Serta bersyukur atas karunia Tuhan ini. Menjadi penyanyi top memang sudah kekepikan sejak masih balita. Menginjak SD, saya ikut acara TVRI lagu pilihanku. Eh, dapat juara harapan satu? Lumayan. Menginjak remaja, keke coba berduet dengan Kang Deddy Dores. Dari situ keke mulai percaya diri. Sebab suara saya sudah pas di jalur itu. Padahal lagu-lagunya Kang Deddy biasa saja. Bahkan teramat sederhana. Tapi justru lagu-lagu itu yang sudah mengangkat nama saya. Malah berhasil menjadikan keke juara dua festival lagu populer Asia 2 untuk kategori New Singers Contest di Shanghai, China. Di situ saya mempersiapkan diri hanya dua hari. Untunglah, keke sudah sering membawakan lagu bintang kehidupan. Jadi, lagu itu sudah melekat dengan jiwa keke. Hadiah sekitar 3 juta rupiah dari festival itu habis buat gorong sepatu, baju, dan aksesoris. Yang di sana memang lebih murah daripada di sini. Makanya, ketika ada yang bilang kalau vokal saya tidak ada kemajuan, saya bantah itu. Setiap kali rekaman, saya selalu merasa ada tantangan. Karena tingkat kesulitannya selalu bertambah. Mau dibilang apa, kek? Yang jelas keke berusaha jadi penyanyi yang baik. Yakni yang berdisiplin, kreatif, dan bertanggung jawab. Saya siap masuk kamar rekaman kapan saja, tanpa terpengaruh suasana hati. Iya sih, keke cuma ingin merasakan main film itu kayak apa. Tapi tawaran yang datang tidak bisa dibendung. Dalam tiga tahun, saya main di sembilan film. Saya mah pasrah aja ditangani oleh sutradara Hengki Soleyman, Maman Firmansa, sampai Selamat Raharjo. Habis, saya tidak punya bekal seni peran sih. Saya tidak pernah dan tidak berniat kursus acting segala macam, sebab tidak ada waktu untuk itu. Jadwal saya terlalu padat. Akhirnya, saya cuma mempelajari skenario, diskusi dengan sutradara, dan belajar langsung di lokasi syuting. Resep ini juga saya lakukan ketika coba-coba main sinetron, termasuk main di sinetron, sukreni, gadis Bali, dan bunga kampus. Pokoknya, meskipun saya belum pernah terjun ke bidang itu, kalau saya pikir saya mampu, akan saya coba. Itu sebabnya saya beranikan diri menjadi foto model dan bintang iklan. Jadi, motivasi saya cuma ingin mendapat pengalaman baru, sama sekali bukan uang atau popularitas. Benar, keke benci kalau dimanfaatkan oleh orang lain dengan semena-mena. Pernah, foto keke dibikin poster tanpa izin dulu, lalu main disebarkan saja di Jakarta dan di Surabaya. Karena sudah diperingati secara baik-baik, tapi tidak digubris, langsung saja keke, ayah keke, dan pengacara OCK Ligis lapor ke Polres Jakarta Barat. Tapi, keke jangan dianggap orangnya keras-keras amat lho. Keke juga gampang terharu kok, melihat nasib anak-anak cacat mental, hati keke itu menangis. Makanya, keke beli tanah 160 meter persegi dekat rumah diparakan saat Bandung. Lalu dibangun gedung dua tingkat. Gedung sekolah luar biasa itu dinamakan Wawasan Nusantara. Sudah puluhan juta perak dikeluarkan. Perabotannya belum lengkap juga. Padahal, nantinya murid sekolah itu tidak dipungut uang SPP ataupun uang gedung. Mudah-mudahan ada yang mau menjadi bapak asu bagi anak-anak itu. Waktu usia keke hampir 17 tahun, ada pemuda Sunda yang lebih tua 7 tahun dari keke, menjadi cinta pertama. Dia sudah bekerja. Saya berharap waktu itu bisa dibimbingnya diajari biar lebih dewasa. Dan ketika pernah keke mengisi acara gitar maja TVRI, dengan rambut dipotong pendek dan wajah puyuh bahkan lagu I Don't Want To Talk About It, keke bawakan dengan lemas. Sehingga diganti lagu Hong Itong Woman. Dan kata orang, wajah keke saat itu dipaksakan gembira. Lalu orang-orang bilang kalau keke lagi patah hati, lantaran putus cinta. Kemudian sewaktu tahun lalu saat keke menghadiri selamatan sinetron ceplas-ceplos di Femme Station. Dan keke buru-buru pulang karena ingin membalikan mobil pacar yang tidak sempat dipamiti mau pergi kemana. Orang-orang lalu bertanya siapa lagi cinta keke kali ini? Masih yang pertama atau yang berikutnya? Keke sih gak mau diperbudak oleh cinta deh. Dijalami saja. Coba-coba tidak ada salahnya kan? Bukankah kalau jodoh itu di tangan Tuhan? Sepertinya saat wawancara terlihat muka Nika Ardila yang meniratkan kesedihan. Karena di paragraf terakhir hasil wawancara menggambarkan kesedihannya. Terima kasih sudah bersama-sama dengan admin menyimak kisah dari teknika Ardila ini. Semoga selalu bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Nantikan kisah dan cerita dari teknika Ardila selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!